Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Ewa Irmala di podcast bersama saya Nah di podcast kali ini saya akan membahas suatu topik yang menarik untuk kita bahas apapun kita obrolkan Dimana aktif-aktif ini menjadi trending di sosial media Yaitu mengenai kearifan lokal dan trend budaya hip hop di kalangan kemajian Nah di samping saya sudah ada narasumber saya Bisa kakak perkenalkan ini terjudah ini Perkenalkan nama saya Siti Raskanja Nah berbicara tentang budaya hip hop Budaya korea sendiri masuk ke Indonesia Diawali dengan adanya drama korea Kemudian disitu oleh hip hop Nah sehingga hal ini menimbulkan banyak di kalangan kemajian yang suka Terhadap hip hop ataupun drama korea Karena banyak artis-artis ataupun aktornya yang mereka sukai Nah untuk kakak sendiri Apakah kakak suka menonton drama korea ataupun hip hop? Sampai saat ini kita suka banget Setiap hari hampir sami nonton hip hop Apalagi silam-silamnya kan bagus bagi tiga Nah untuk pertanyaan yang kedua nih kak Kan kakak bilang sendiri Sampai saat ini kakak suka menonton drama korea Atau hip hop Nah ada gak yang kakak dapatkan dari menonton drama korea? Banyak sih kak Karena dari menonton drama korea tuh Kami dapat mengetahui sih budaya-budaya yang ada di korea Gimana pakaiannya gimana Terus makanan-makanan khas dari korea tuh juga Jadi kami tahu gitu Pertanyaan selanjutnya nih kak Kan sudah kita lihat banyak anak muda di generasi korea ini Bukan nih nonton drama korea ataupun hip hopnya kan Bahkan sampai mereka tuh rela menyisikan uang mereka Untuk memberikan bagiannya boy bank Ataupun bodang seperti DCS Ataupun jasib Itu tanggapan kakak seperti apa? Kalau menurut saya rasa itu Baik lagi ke pribadi generasi korea ini Mendengar mereka membeli jenis seperti itu Itu mendapatkan kekuasaan sendiri Untuk mereka kakak Namun kalau saya Biasanya suka drama korea Tapi saya tidak seperti Terjelajah untuk membeli Hal-hal yang akan menghambilkan uang Karena kan kita juga tahu Menghambilkan uang tidak bisa Jadi mungkin lebih baik Daripada kita menghambilkan uang Menurut uang itu kita simpan Seperti yang dihambilkan Selain itu nih kak Banyak khususnya nih Dengan aja wanita Yang rela menghambilkan diri Hanya untuk melihat pertumbuhan Jika luar negeri Hanya untuk melihat Idolanya Padahal ini di dunia saya sendiri Banyak diadakan Seperti ketunjukan Kayak sinitari Ataupun ketunjukan Sin musik Itu kan bisa melinturkan Rasa cintanya Tershadap di dalam loka sendiri Nah itu menurut kak Kalau menurut saya pribadi ya kak Kalau begitu kan sama aja Kayak kita Menghilangkan Budaya kita sendiri Atau melipatkan Budaya kita Nah itu ada Tampaknya yang ada Budaya kita sendiri Nah Sedisanya sih Sebagai remaja Seharusnya kita bisa Lebih mendalami Atau mengalami Budaya kita sendiri Jadi Misuk remaja-remaja Budaya yang Mungkin mereka Berdia-dia Dengan Idolanya Sampai pergi ke Uang-Uang-Uang Itu seharusnya Tidak kita lakukan Karena kan Sayang Uangnya Tenaganya Sampai kadang Kalau saya lihat ya kak ya Teman-teman saya sendiri Sampai meluangkan Waktunya Tidak masuk kekola Buat jenis Tergi ke sana Jadi Kalau bisa ya Kita Sebagai remaja Mbak Luskarita Hidaya Sampai sendiri Dari Sampai Nah Berbiswara Sampai Apakah masih ada Sampai Sampai Yang masih Membudaya Kandisahan Nah Karena saya Pindahnya Dilangka Jadi Dilangka Itu kan Mayoritas Orang di sana Itu Jawa Sama Jadi Kalau Kedudayaan Atau Sampai Sampai Membudaya Itu Sampai ada kak Contohnya Kalau Di sana Orang Melayu Masih ada Acara Resepsi Itu Kalian Itu Akan Berhadap Dan Seperti Sedangkan Kalau Untuk Orang Jawa Sendiri Di sana Kami Masih Memprateskan Hidaya Bisa Ada Resepsi Itu Ada Bangsanya Menemukan Atau Itu Kaya Pertemuan Dua Gelap Iha Antara Penang Bia Dan Melayu Oke Ini Pertanyaan Terlaki Saya Dukur Bagaimana Sih Solusi Agar Anak Remaja Sekarang Itu Bisa Menghargai Kari Selamat Kalau Menimu Saya Selalu Dari Saya Agar Remaja Kita Sekarang Ini Menghargai Menghargai Kari Penangkat Itu Dengan Secara Terutama Itu Harus Mencintai Budaya Kita Sendiri Kalau Kita Sudah Bisa Mencintai Budaya Kita Sendiri Dengan Satu Hati Otomatis Kita Dapat Mengembangkan Dan Mestarikan Budaya Itu Jadi Walaupun Sampai Kapan Pun Kearifan Lokal Yang Ada Di Daerah Kita Sendiri Itu Tidak Akan Tidak Seperti Yang Sudah Dijalani Oleh Orang Tua Kita Sendiri Jadi Sebetulnya Kondusinya Itu Kita Terlebih Dahulu Mencintai Dari Kita Sendiri Terima Kasih Ya Kak Tidak Bertenang Hadir Di Postes Saya Sampai Terima Kasih Sudah Berundang Saya Untuk Tidak Postes Sampai Jadi Dari Postes Saya Kali ini Bisa Menara Sampai Saya Yaitu Sebagai Generasi Muda Kita Harus Bisa Menghargai Dan Mencintai Dari Lokal Kita Sendiri Dan Juga Kita Mengembangkan Tarifah Yang Ada Di Daerah Kita Seperti Yang Ada Di Langkah Sendiri Yang Banyak Sisi Meladi Atau Jawa Nah Kita Mengembangkan Budaya Sisi 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 Saya Kali Ini Semoga Bermanfaat Dari Kita Yang Menonton Saya Akhiri Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum